Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tidak tahu siapa pada kali ini kita akan melihat review dari Uniform Weapon Hex nah guys, jadi disini ada yang mau gue kasih tau ya, beberapa informasi mengenai Weapon Hex dan ternyata gue juga baru sadar kalau misalnya Weapon Hex ini bukan hero guys nah, artinya buat di ABX dan ABL, itu sama sekali gak kepake, serius apalagi type-nya juga type bless nah jadi, ya bisa meyakinkan lo untuk lo skip nih, Uniform gitu nah, pertama memang dia punya keunggulan ya dari Uniformnya yang gue rasa akan kepake, tapi gak bakal kepake di mode-mode meta gitu, kayak misalnya nih, dia ada support buat type zombie slice nah, kayaknya sih ini emang sengaja didesain buat mode zombie survival guys kalau mode zombie survival dia itu tuh, kalau semakin tinggi ya, stacknya semakin tinggi itu ketika kita kena hit dari zombie-nya buset dah langsung sekarat lu bener, sekarat lu udah aja langsung lu ya kan nah, terus kenapa gue bilang support ini tuh efektif buat di mode zombie survival ya kan karena dia tuh punya pasif yang bagus guys support juga ke zombie slice yaitu dimana ketika darah kita itu di bawah 5% itu gak akan turun gitu gak akan turun di bawah 1% selama 7 detik gitu langsung mati saat efek habis tapi ngeselin juga ini efeknya langsung mati saat efek habis buset ya tapi gak apa-apa sih maksudnya ada dikasih efek bertahan gitu bertahan hidup gitu tapi sedih banget anjir langsung mati gue pikir langsung naikin darah apa gimana enggak, langsung mati nah, jadi disini gue mungkin pengen review damage-nya juga ya damage-nya buat di GBR Dormamuk kayak himane terus juga nanti gue akan review di zombie survival juga kali ya kita akan coba oke guys langsung aja guys kita lihat di GBR Dormamuk dulu selamat menikmati selamat menikmati kagak masuk guys serius, serius damage-nya gak masuk buji biar nah sekarang kita coba buat di zombie survival ya langsung digas aja level 30 sini pake apa ya Dr. Strange Dr. Strange jadi team up terus sama satu lagi dia cukup ya kayaknya emang sengaja sih ini buat merayakan merayakan mode zombie survival ya kan dibuat meta buat zombie survival gitu tapi buat di season kali ini zombie survival si Dr. Strange kena restriction di skill 4 ini jadi kagak meta anjir bagi gue sih gak meta karena buat damage di skill 4 gitu oh ya ini just for your information kalau misalnya di zombie survival efek penerapan support itu tuh berlaku guys ya jadi kalian jangan khawatir guys itu berlaku tadinya gue pikir tuh gak berlaku tapi berlaku guys penerapannya beri efek ke support tier 3 Dr. Strange ampas ya kan mana skillnya bukan skill damage salah juga gue pake Dr. Strange jangan terasal emang bener sih sebenernya karena kan ini temanya zombie supportnya gue lebih kepada zombie-zombie semua nah kan mati kan apa gue bilang emang bertahan hidup sih bertahan hidup tapi langsung dibuat modern anjir tapi lo liat tuh weapon hex ya kan walaupun dia auto plus gitu kan pake auto buset dah masih bertahan hidup coba main auto lo bayangin tembus guys langsung ya kan nah guys jadi kesimpulan dari gue untuk uniform dari weapon hex ini emang sengaja dibuat metanya untuk mode zombie survival mungkin ya kan buat team up sama Dr. Strange gitu emang demakin serius buat di JBR aja kagak masuk gitu apalagi lo berharap dia itu tuh meta buat di ABL-ABX apalagi gitu makin-makin kagak masuk karena karena ya kena restriction ya pertama kena restriction dari side-nya gitu kan statunya tuh gak masuk gitu status dia yang emang apa sih dia tuh female ya kan mutant blast lagi ya kan bahkan Sharon Rogers aja kagak masuk kan jiri yang kayak begitu gitu human dia Sharon Rogers kayaknya kagak masuk apalagi weapon hex gini jadi ya lebih meyakinkan lo buat skip nih karakter weapon hex untuk saat ini jadi kalau misalnya emang keperluan buat sekedar zombie survival mungkin bakalan lebih bagus buat team up-nya sama Dr. Strange biar Dr. Strange lebih jadi meta terus juga dia bisa lebih bertahan hidup dan buat teamnya itu berdamek aja sih kayak gitu lebih berdamek karena ya kebantu juga gitu sama supportnya gitu kan support dia buat diri sendiri terus juga support-support yang lain kayak gitu guys oke guys menunggu aja untuk review weapon hex kali ini dan kalau misalnya ada informasi yang harus gue bagikan kepada kalian tentang weapon hex yang penting nanti akan gue berikan dan kalau misalnya ada pendapat kalian dan apapun yang ingin kalian bagikan silahkan kalian tulis di kolom komentar guys kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan juga di kolom komentar oke guys mungkin dulu aja untuk video kali ini dan di tempat video selanjutnya salam selamat sub indo by broth3rmax